Tempatnya tak jauh dari Jakarta, yaitu di daerah Sentul, Jawa Barat. Terletak di kawasan hutan lindung, pemandian air panas Gunung Pancar di Sentul ini telah lama menjadi salah satu terapi penyembuhan penyakit tulang. Tempatnya tak jauh dari Jakarta, yaitu di daerah Sentul, Jawa Barat. Terletak di kawasan hutan lindung, pemandian air panas Gunung Pancar di Sentul ini telah lama menjadi salah satu terapi penyembuhan penyakit tulang. Jangan salah, mata air panas di sini berbeda dengan mata air panas lainnya. Konon di mata air Gunung Pancar ini terkandung berbagai macam mineral yang tinggi, tidak hanya belerang seperti mata air pada umumnya. Kandungan mineral tinggi tersebut dipercaya berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Semua tadi yang untuk penyembuhan kita mulai tulang, ada masalah dengan tulang. Semuanya dengan air, bisa dilihat perbedaan airnya. Ini air biasa, ini air yang untuk mandi dan terapi, silahkan bisa dilihat ini. Mineralnya, belum kita steril. Kalau yang untuk rendam dan terapi, tapi kalau yang untuk diminum kita sudah steril. Perbedaan nyalanya ya, mineralnya, dia lebih murni, mineralnya lebih tinggi. Ada tiga buah kolam yang disediakan bagi Anda yang datang untuk terapi. Pertama, Anda berendam dalam kolam yang berukuran lumayan besar. Di sini airnya tidak terlalu panas, sekitar 30 derajat Celcius. Proses ini dilakukan untuk menyesuaikan suhu tubuh Anda dengan panasnya air. Uniknya, kolam sengaja dibuat tertutup karena uap airnya dipercaya berkhasiat menyembuhkan mereka yang menderita radang tenggorokan dan paru-paru basah. Meski nyaman, Anda tak boleh berlama-lama di kolam ini. Cukup 15 menit dan Anda harus berpindah ke kolam kedua yang berwarna merah. Suhu di kolam ini jauh lebih panas dibanding kolam pertama. Saking panasnya, suhu air di sini dipercaya dapat mengurangi lemak tubuh bagi yang berendam. Jika Anda kuat, Anda bisa melanjutkan untuk berendam dalam kolam yang berwarna biru. Tapi tak semua orang sanggup untuk berendam di kolam ini lho. Suhu air di sini mencapai 60 derajat Celcius. Wah, jadi penasaran, apa sih khasiatnya? Kebanyakan sih di sini hampir 80 persen itu sudah yang asam murah, kremati, kolesterol juga. Terus kurang lebihnya struk paling. Setelah puas berendam, Anda bisa mengikuti terapi pijat air. Di sini, Anda akan disemprot dengan air panas dengan tekanan tinggi. Terapis akan menyemprot seluruh bagian tubuh Anda. Mulai dari kaki, betis, tubuh bagian belakang, tangan, hingga kepala. Pokoknya, semua bagian tubuh akan disemprot. Syaratnya satu, Anda harus relax saat disemprot. Karena jika berusaha menahan arus semprotan, Anda akan merasakan nyeri di bagian tubuh yang disemprot. Pertama itu untuk kaki khususnya, itu rasanya geli sekali. Kemudian, untuk yang titik-titik tertentu, itu memang rasanya sakit. Itu biasanya saya minta semprotannya agak lama. Terutama untuk kepala, ini kepala juga rasanya agak, tekanannya agak tinggi, tapi setelah itu rasanya segar sekali lagi. Kalau bicara soal harga, terapi air panas ini cukup murah kok. Untuk tiket masuk, Anda cukup membayar Rp8.000 per orangnya. Sementara untuk berendam, Anda hanya dikenakan biaya Rp10.000 per orangnya. Tapi, kalau mau terapi semprot, Anda harus meroboh kocek lebih dalam lagi, sekitar Rp20.000. Tak jauh dari mata air gunung pancar, ada juga terapi kecantikan. Meski sama-sama menggunakan air panas dalam terapinya, harganya berbeda. Untuk satu kali treatment lengkap, Anda harus membayar sekitar Rp300.000. Dengan pijat tradisional aromaterapi, para terapis siap membantu untuk mengurangi rasa sakit yang Anda derita. Sebenarnya pada dasarnya, basic yang tadi saya lakukan kepada pasien adalah untuk body massage programnya. Cuma kami berusaha untuk sebaik mungkin untuk membantu keluhan-keluhan kepada tamu atau pasien tersebut untuk bisa diringankan dan lebih baik untuk lebih penyembuhannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.